Abu Hurairah ini, beliau itu orang yang terkenal bodoh awalnya. Setiap kali dia dengar sesuatu dari Nabi SAW, pasti dia lupa. Pasti itu. Sehingga suatu ketika datang Abu Hurairah kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kata Abu Hurairah, Ya Rasulullah, Saya ini kalau dengar ngaji darimu, itu engkau beres ngomong, ya beres sudah di otakku. Jadi engkau beres ngomong, ya sudah beres di otakku, tidak ada lagi. Tidak ada yang nempel. Akhirnya Nabi Muhammad SAW menyimpan pelapak tangannya di dadanya. Pelapak tangannya di dadanya. Kemudian Nabi SAW membaca sesuatu. Akhirnya kata Abu Hurairah, Itu pada saat lapak tangan Nabi nempel di dadaku, Aku merasa secuk yang luar biasa. Dan keajaiban terjadi. Tidaklah aku mendengar di masa lalu perkara-perkara kecuali itu datang kembali. Kayak magnet itu. Setelah dipegang dadaku, insyirah. Luas hatiku ini. Sampai akhirnya Abu Hurairah ini tidak pernah beliau duduk ngaji. Apa yang disampaikan oleh Nabi, Terkecuali dari A sampai Z, semua nempel di benaknya Abu Hurairah. Makanya dalam ilmu sejarah atau ilmu hadis, Diceritakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu terbanyak. Dibandingkan persahabat yang lain. Beliau sampai mengatakan begini, Aku ini menerima ilmu dari Nabi dua karung. Dan satu karung baru aku keluarkan. Sekarung lagi aku tidak keluarkan. Karena kalau aku ceritakan sekarung lagi, Akan muncul orang-orang saling membunuh satu sama lain. Artinya Abu Hurairah saking hebatnya mengetahui hal-hal yang kalau beliau ceritakan bakal jadi huru hara. Cuma Abu Hurairah itu beliau pernah sedih agak lama sedihnya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu pernah sedih lama sedih Abu Hurairah. Kenapa? Beliau itu punya sesuatu yang disebut dalam logah Arabiya namanya Rokwah. Rokwah itu wadah kecil yang biasa ditaruh kurma. Jadi wadah kurma di zaman dulu itu disebut Rokwah namanya. Wadah kurma ini disebutnya Rokwah. Wadah. Itu pernah Abu Hurairah ini punya Rokwah. Beliau itu membawa wadah kurma ini ke Rasulullah SAW berisi kurma. Kata Abu Hurairah ya Rasulullah ini kurma silahkan kau ambil hadiah namun kau doakan ini kurma supaya berkah. Diambil oleh Nabi SAW tiga butir kemudian Nabi SAW mendoakan supaya berkah. Kata Rasulullah SAW, Wahai Abu Hurairah simpan ini Rokwah. Jangan kamu isi kurma lagi. Kamu ambil saja. Cuma syaratnya jangan ditumpahin. Syaratnya jangan apa? Jangan ditumpahin. Ambil saja. Di bawah ini Rokwah kurumahnya. Itu Abu Hurairah ngambil makan kurma. Itu kurma gak pernah ditaruh dan gak pernah berkurah. Itu selama Nabi SAW hidup kurma itu gak berkurah. Diambilin terus tiap hari bayangin loh. Oleh Abu Hurairah dan keluarganya. Nabi wafat khilafah Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Itu kurma masih ada. Wadahnya kecil. Sayyidina Abu Bakar Siddiq wafat khilafah Sayyidina Umar. Itu kurma masih ada. Khilafah Sayyidina Umar beres. Muncul kepemimpinan Sayyidina Uthman. Muncul fitnah-fitnah dan lain-lain. Akhirnya Rokwah itu ada yang mencuri. Beliau akhirnya sedih. Sedihnya kenapa? Bukan makanannya. Kenangan terakhir bersama Nabi ada di Rokwah itu.